Bisa cek ya, ada beberapa negara, kalau di website-nya World Bank itu dia sebut ada 30 negara yang dalam risiko tinggi. Afrika itu paling banyak, ada 17 negara itu terlalu panjang kalau mau disebut nggak saya tahu, karena ada Kamerun, ada Jinnia, ada Liberia, dan sebagainya. Kemudian di Asia itu ada tiga. Asia itu Afganistan, kemudian Laos, kemudian satu lagi itu Tajkistan, kalau nggak salah. Saya lupa yang satu lagi. Tapi yang dua itu di antara tiga negara Asia itu Afganistan, Laos. Kemudian ada negara-negara kepulauan, negara-negara kecil, kayak Mauritius dan sebagainya itu juga disebut oleh Bank Dunia. Tapi saya kira nggak akan jauh dari itu. Jadi negara-negara yang terancam, kolaps perekonomianya, kalau tidak dibantu. Tapi saya kira juga kemudian masyarakat dunia juga tidak akan membiarkan. Nah buktinya itu, dari G20, negara-negara G20 itu sudah melakukan, seperti memberikan bantuan lah gitu ya, senilai sekitar 10 miliar dolar ya. Sudah berjalan berarti Pak Edi ya? Bantuan dari negara-negara G20 itu sudah berjalan gitu Pak ya? Sudah, sudah. Jadi itu sekitar 40 negara ya sudah dibantu supaya lebih terkelola dengan baik ya perekonomianya gitu ya. Tetapi kan pada akhirnya tergantung pada pengelolaan ekonomi di negara masing-masing gitu ya.